Lembaga Penggiat Hak Asasi Manusia, Imparsial, menilai sebagian fonis terhadap terdakwa. Penyerangan LPC Bongan di Pengadilan Militer 211 Yogyakarta, Masyiringa. Ya, karena itu Imparsial akan mendesak DPR untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer secepatnya. Direktur Eksekutif Imparsial, Pungki Indarti, mengatakan dalam waktu dekat akan menghadap Komisi 1 dan Komisi DPR untuk melakukan percepatan revisi RUU Perubahan Peradilan Militer. Menurut Pungki, jika tidak dirubah, akan ada impunitas dan hal-hal yang diselewengkan. Pungki berdelai, tidak ada upaya perubahan dari institusi militer, menerapkan keadilan dan kopasus sangat elit di tubuh militer masih dirasa kental. Ini pertama membuat kami memang seperti dugaan kami semula bahwa peradilan militer memang tidak bisa memberikan keadilan kepada korban dan keluarga korban. Apalagi karena terdakwanya aparat militer dan ini disidang di institusi mereka sendiri, nah itu kemudian impunitas menjadi lebih kental. Proses persidangan, terus kemudian juga dari proses tuntutan, itu juga ternyata sangat-sangat ringan kalau kita melihat. Untuk pasal 340 ya, pembunuhan berencana, itu seharusnya ancaman maksimum adalah mati atau setidak-tidaknya seumur hidup. Karena kami juga, apa namanya, dari imparsial kami tidak setuju dengan hukuman mati, setidaknya kami berharap hukuman seumur hidup yang diterapkan kepada... Terima kasih.